Hai Assalamualaikum Selamat pagi sahabat nantaka Lapa pagi ini rencananya kita akan Hai mencangkok Hai pohon waru ini waru variegata lihat ini eh salah satu jenis waru ada yang sebut waru batik ada yang nyebut juga waru variegata ya dan ini pohon indukan yang udah beberapa kali kita cangkok dan sekarang sudah mulai bisa kita lakukan pencakokan lagi nah ini kemarin bekas kita cangkok eh sekarang kita cangkok di bagian sini ini satu kemudian ada lagi di sini dua dan tiga nih Hai nah rencananya kita bikin tiga cangkokan seperti biasa peralatan sudah kita siapin ya peralatan ada gunting ada plastik kemudian media cangkoknya tanah oke yuk kita lakukan pencangkokan ini kemarin udah sekitar dua hari yang lalu dikeringkan dulu kambiumnya kemudian nanti tinggal kita tutup dengan media tanah ya yuk kita belajar untuk mencangkok dan memperbanyak Hai waru variegata ini Oh ya sebelumnya kita lihat ini ternyata ada hama nih ini dia ada lada belalang yang bikin bolong-bolong tuh sayang ya tapi nanti insya Allah setelah di cangkok dan kita suburkan tumbuh lagi rantai nanting baru dan daun-daun barunya untuk jenis waru ada beberapa jenis ya ada yang baru biasa kemudian ada waru merah ada waru India dan ini salah satunya waru batik atau waru variegata ini untuk daunnya kadang ada yang full polos putih seperti ini ya ada yang belang ada hijau ada putih dan ada dua macam ini ada yang tangkainya ini hijau ada yang merah dan ini kebetulan yang tangkai merah tangkainya merah nah kita tutup dulu ya dengan media nah ini udah kita siapin plastik bening kemudian kita pakai tali rafia satu ini sudah dua dan terakhir ini tiga nanti kita tinggal isi dengan tanah diisi dengan tanah ya Hai bismillahirrahmanirrahim masuknya nih hai 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 untuk harga bibir di cangkokkan waru variegata ini lumayan nih kita biasa buat yang berminat juga boleh hubungi ya kita biasa kirim juga sampai ke Kalimantan kemarin eh harga per cangkokannya 100 ribu rupiah dan sebenarnya waru variegata ini agak unik juga sih ya nah ini ya oke ini nanti kita ikat jadi deh satu dua dan tiga nah untuk sahabat notakalapa yang berminat nah bisa juga hubungin WhatsApp kita di kolom deskripsi ya biar nanti bisa punya satu tanaman hias yang unik yaitu waru variegata dan tanaman ini selain bisa buat tanaman hias juga di beberapa daerah atau beberapa hobiis ada juga yang membuat bonsai ya waru ini dijadikan sebagai bahan bonsai ini waru variegata nah sementara itu dulu update video kali ini nanti pas panen cangkokan kita update lagi videonya ya terima kasih sahabat notakalapa salam lestari selamat menikmati